Ya Om Ersa saat ini saya sudah bersama dengan Abah Soleh Mungsin. Selamat siang Abah. Selamat siang. Abah sebenarnya apa sih yang menjadi alasan hingga benar-benar memperjuangkan pendidikan anak-anak yang terpinggirkan? Saya melihat anak-anak di daerah prostitusi, di daerah wilayah Dupak Bangun Jawa Bangun Sari sangat memperhatinkan. Kemudian saya menginginkan bahwa seorang manusia itu harus bisa bermanfaat kepada yang lain. Sehingga saya memperjuangkan ini apapun alasannya, apapun argumentasinya. Saya tetap memperjuangkan anak-anak dari prostitusi dan anak-anak yang yatim, anak-anak yang tidak mampu harus bisa sama dengan yang lain nasibnya. Memperjuangkan anak-anak ini pastinya ada jatuh bangun. Nah kalau untuk Abah sendiri bagaimana menyikapinya, Mbak? Yang jelas jatuh bangunnya itu hanya dari dana saja, Mbak. Karena dana yang saat itu saya harus mencari dengan kota infak dan yang sekarang ini harus dana dari pos, pop, dan lain sebagainya. Dana-dana itu sekarang itu tidak cair sebagaimana yang diharapkan oleh seorang pendidik. Sehingga sekarang ini yang namanya pejuang-pejuang atau pembina-pembina itu nafasnya sesak. Nah karena dana-dana cairnya itu sering terlambat, Mbak. Nah ini bertepatan dengan hari pahlawan, untuk keharapan dari Abah sendiri. Apa yang akan terjadi pada perubahan pendidikan anak-anak yang terpinggirkan atau yang diperjuangkan oleh Abah Sulayah Muxin ini? Saya tetap memperjuangkan anak-anak ini harus bisa lebih baik dan anak-anak ini harus bisa menerima ilmu yang ditransfer oleh pendidik. Sehingga anak-anak ini kalau keluar masa depannya itu bisa baik dan masa depannya itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga mereka-mereka yang saya ajar di daerah wilayah prostitusi itu menjadi duta masyarakat. Dan bertepatan juga dengan hari pahlawan, semoga Bapak merintah juga semakin perhatian dengan pendidikan anak-anak ini. Saya sungguh amat sangat mengharap daripada dana-dana yang sudah di RAPBN, di RAPBD yang sudah 20% itu betul-betul ditransfer kepada pendidikan. Yang terakhir nih Abah, anak-anak yang diperjuangkan Abah ini kan anak-anak di kalangan bisa dikatakan prostitusi begitu. Ini kalau dari istri sendiri tangkapannya seperti apa Abah? Kalau dari istri yang jelas itu mulai dari awal saya mendirikan yayasan itu semuanya tidak ada yang setuju. Bahkan saya dimusuhi oleh semua kalangan. Bahkan tidak akan bisa dianggap tidak mampu. Tapi ternyata dengan niat dan tekat yang tinggi, ya buktinya saya bisa mendidik anak sampai ada yang jadi dokter sekarang ini. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi begitu. Jadi intinya sekarang buat mereka yang tidak memandang perjuangan Abah sekarang bisa melihat bagaimana anak-anak ini bisa berhasil begitu ya Abah ya? Ya sekarang anggap masyarakat itu sudah pada besar kepada pendidikan di lokalisasi. Bahkan lokalisasi sekarang ini sudah ditutup, bukan hanya dari Burisma. Kalau Burisma itu hanya sekilas dua gang, tiga gang. Kalau dari saya itu mulai dari gang satu sampai gang sepuluh itu, jalan lasem, semuanya bisa terselesaikan dengan praktek-praktek tugas anak-anak yang saya berikan ketika tugas pendidikan agama dimanfaatkan, dipraktekkan di orang tuanya. Orang tuanya banyak yang ingin saya bergara-gara praktek di depan Anu. Inilah termasuk pejuang-pejuang di masa yang akan datang. Dan harus dipertahankan. Total berapa sih Abah yang diperjuangkan saat ini oleh Abah Musin? Kurang lebih sekitar 600 anak. 600 anak ya, ada donatur tetap? Tidak ada. Yang saya harapkan hanya dana-dana dari pemerintah supaya bisa anak-anak ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Abah. Semoga perjuangannya untuk memperjuangkan anak-anak ini, utamanya dalam dunia pendidikan bisa lebih berhasil dan pemerintah juga lebih memperhatikan hal ini. Terima kasih Abah. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi obrolan terkait bagaimana memperjuangkan pendidikan anak-anak yang terpinggirkan, khususnya yang berada di lingkungan prostitusi. Demikian kemeriahan dari Hari Pahlawan di Kota Surabaya. Kembali ke studio. Ya terima kasih banyak. Anjung Perbayo melaporkan langsung dari Surabaya Timur. Selamat Hari Pahlawan Anjung.